Intro Bentrok antar dua warga ini dipicu masalah pencabutan tapal batas tanah adat di kampung Urumusu, distrik Uwapa, Kabupaten Nabire. Kami Tumas Polda Papua mengatakan kejadian berawal saat suku Dani yang melakukan penyerebotan atas tanah milik suku Mei yang mengakibatkan kedua suku terlibat perang dan saling menyerang menggunakan panah dan senjata tajam. Akibat saling serang tersebut, dua orang dikabarkan meninggal dunia karena mengalami luka panah dan bacokan senjata tajam. Keluarga yang tidak terima kemudian palang jalan transnabire hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Berawal dari pelang tapal batas tanah adat yang diklaim secara sepihak oleh suku Dani yang menyerahkut tanah milik suku Mei dan masyarakat di distrik Toko. Permasalah tapal batas yang rencananya akan dilaksanakan di forestabire namun kenyataannya terjadi saling serat antara suku Mei dan suku Dani. Akibat peristiwa tersebut, dua orang suku Mei meninggal dunia karena mengalami luka panah dan luka berang akibat senjata tajam. Pasca kejadian, aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan patroli untuk mencegah aksi balasan. Sementara itu, kedua kelompok dihimbau untuk berhenti saling menyerang. Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua